market review dan forecast forex gold dan oil 15 sampai dengan 19 Februari 2021 pada minggu lalu ekspektasi pasar terhadap program stimulus air tertunda karena sidang impeachment di Kongres AS yang hasil akhirnya Demokrat gagal mendapatkan 23 mayoritas yang dibutuhkan untuk mempunis kampanye vaksin terus ditingkatkan baik di Amerika maupun di Inggris sementara Jerman masih memperpanjang lockdown untuk korban virus berita resmi terakhirnya sudah sekitar 109,1 juta orang terinfeksi di dunia dan 2,4 juta orang meninggal dan menyebar ke 218 negara dan teritori pasar saham dunia menguat US dollar balik melemah dan harga emas terdorong sedikit menguat untuk minggu kedepan masalah perkembangan pandemi virus corona dan prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar Mari kita lihat grafik dollar index pada grafik minggu lalu dollar indeks dibuka pada level 91.08 sempat naik level tertingginya di 91.21 tetapi kemudian terdorong melemah ke level terendahnya di 90.22 dan kemudian ditutup melemah bg scandal di level 90.38 untuk perdana minggu depan dollar indeks diprediksi masih akan turun ke arah V bonansi expansion 61.8 di level 90.10 lalu akan terkoreksi naik ke arah V bonansi expansion 23.6 di level 90.48 dan kemudian turun ke arah V bonansi expansion 61.8 dan berlanjut ke arah V bonansi expansion 100 di level 89.72 untuk euro USD pada grafik minggu lalu euro USD dibuka pada level 1.2037 sempat turun ke level level terendahnya di level 1.2019 kemudian naik level tertingginya di level 1.0952 dan kemudian ditutup menguat bullish candle di level 1.0937 prediksi minggu kedepan euro USD masih akan menguat ke arah V bonansi retrenchment 23.6 di level 1.2206 kemudian akan melanjutkan penguatannya ke arah V bonansi expansion 61.8 di level 1.2325 GBPUSD pada grafik minggu lalu GBPUSD dibuka pada level 1.3709 sempat turun ke level terendahnya di level 1.3680 kemudian naik level tertingginya di level 1.3866 dan kemudian ditutup menguat bullish candle di level 1.3851 untuk perdagangan minggu kedepan GBPUSD diprediksi masih akan menguat ke arah V bonansi expansion 161.8 di level 1.4062 AUCUSD pada grafik minggu lalu AUCUSD dibuka pada level 0.7666 sempat turun ke level terendahnya di level 0.7651 dan kemudian menguat level tertingginya di level 0.7771 dan ditutup menguat bullish candle di level 0.7756 pada grafik minggu kedepan AUCUSD masih akan menguat ke arah V bonansi expansion 100 di level 0.7921 New Zealand usd pada grafik minggu lalu New Zealand usd dibuka pada level 0.7186 sempat turun ke level terendahnya di 0.7175 kemudian naik level tertingginya di 0.7254 dan ditutup menguat bullish candle di level 0.7219 untuk perdagangan minggu kedepan New Zealand usd diprediksi masih akan menguat ke arah V bonansi expansion 161.8 di level 0.7349 usd japanisian pada grafik minggu lalu usd japanisian dibuka pada level 105.30 sempat naik level tertingginya di level 105.67 kemudian turun ke level terendahnya di 104.40 lalu ditutup melemah bearish candle di level 104.94 prediksi minggu kedepan usd japanisian agak berbeda dengan yang lain karena adanya pengaruh carry trade usd japanisian diprediksi akan naik ke arah V bonansi expansion 161.8 di level 106.24 usd swiss france pada grafik minggu lalu usd swiss france dibuka pada level 0.8987 sempat naik level tertingginya di 0.9019 dan kemudian turun ke level terendahnya di 0.8890 dan ditutup melemah bearish candle di 0.8918 untuk perdana minggu kedepan usd swiss france diprediksi masih akan turun ke arah V bonansi expansion 61.8 di level 0.8776 usd canada pada grafik minggu lalu usd canada dibuka pada level 1.2754 sempat naik level tertingginya di level 1.2782 kemudian turun ke level terendahnya di 1.2660 lalu ditutup melemah bearish candle di level 1.2702 pada si minggu kedepan usd canada masih cenderung turun ke arah V bonansi expansion 100 di level 1.2513 dengan kemungkinan koreksi naik karena V bonansi expansion 23.6 di level 1.2794 baru kemudian turun kembali untuk gold pada grafik minggu lalu gold dibuka pada level 1.815.61 sempat turun ke level terendahnya di 1.807.68 kemudian naik level tertingginya di level 1.855.35 lalu ditutup menguat buli scandal di level 1.821.38 untuk perdagangan minggu kedepan gold diprediksi akan menguat ke arah V bonansi retracement 23.6 yang garis hitam di level 1.838.74 dengan kemungkinan turun ke arah V bonansi retracement 23.6 garis merah yang putus-putus di level 1.806.35 baru kemudian naik kembali untuk usd oil pada grafik minggu lalu usd oil dibuka pada level 57.04 sempat turun ke level terendahnya di level 56.99 kemudian naik level tertingginya di level 59.79 dan ditutup menguat buli scandal di level 59.60 prediksi minggu kedepan usd oil masih akan naik ke arah V bonansi expansion 61.8 di level 62.33 Demikian market review dan forecast forex gold oil 15-19 Februari 2021 Salam Profit